Ehem, udah pada nungguin kan final review dari moisturizer terbarunya Skintific ini yang warna rose gold mewah banget dan tetep langsung viral di mana-mana apalagi kalau bukan si SIMY377 Dark Spot Moisturizer Gel-nya. Ini pelembab, kalau di Instagram itu lumayan banyak yang penasaran. Kok tuh, Ben, gue tuh upload final reviewnya telat kali ini. Ada apa? Apakah kurang nampol? Apa kurang gimana? And for your information, gue tuh udah hampir habis 2,5 jar, jadi gue akan bongkar semua di video review kali ini. Makanya kalian mesti stay tune, jangan di skip-skip supaya kalian kagak tersesat. First of all, seperti biasa, kita mulai dari pembahasan tentang bahan aktif utama yang dipakai di moisturizer mereka yang terbaru ini. Apa yang membedakan? What's so special dari moisturizer-moisturizernya mereka yang sebelumnya? Udah bisa ketebak lah ya, dari namanya aja tuh udah jelas kalau ini tuh mengandung bahan aktif utama superstarnya adalah SIMY377. Yang nama inki-nya adalah Vanille Ether Resourcey Nol yang digunakan sebagai bahan aktif pencerahnya untuk menghambat pebentukan melanin di kulit. Dan sebagai tambahan informasi juga bahwa sampai video review ini gue upload, bahan aktif SIMY377 ini masih dinyatakan aman digunakan di kosmetika oleh Bepom Indonesia. Makanya kalian nggak usah khawatir, jangan panik, jangan kemakan hoax. Dan singkat aja, buat yang belum tau, SIMY377 atau Vanille Ether Resourcey Nol ini tuh merupakan bahan aktif yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan di Jerman sana, oleh SIMRICE. Dan itu digunakan di produk premiumnya Skintific ini. Jadi dia tuh sebenarnya diekstrak dari pohon pinus dan akhirnya dipatenkan oleh SIMRICE di Jerman sana. Dan itu dimanfaatkan buat bahan aktif pencerah sebagai brightening agent di skincare. Dan si pembuatnya sendiri itu bisa mengklaim bahwa dari hasil penelitiannya mereka itu, kandungan 0,5% SIMY377-nya mereka ini lebih kuat ketimbang kojik asid. Dan di samping itu juga ada kandungan glutathione-nya sendiri, yaitu sebuah bahan aktif yang sebagai antioksidan yang bisa bantu untuk mencegah atau memperlambat tanda-tanda penuaan dini di kulit. Dan sekaligus juga ketambahan ada niacinamide, ada tranesamic acid-nya juga yang merupakan bahan aktif pencerah favorit sejuta umat yang ibarat kata tuh semua bahan aktif pencerah yang potent itu ngumpul semua di moisturizernya Skintific yang kali ini. And of course, bukan Skintific namanya kalau mereka nggak pakai ceramide. Jadi sampai di produk terbarunya mereka ini pun mereka tetap pakai yang namanya 5 jenis ceramide sekaligus buat bantu memperbaiki ataupun maintain kesehatan skin barrier kita. Jadi secara garis besar, kalau dicek dari penggunaan bahan aktif utama yang dipakai di moisturizernya yang terbaru ini, sebenarnya lebih 2 fungsi gitu ya. Jadi dia bisa buat mencerahkan, buat bantu menyamarkan loda hitam juga, plus ada manfaat anti-agingnya sekaligus. Dan kalau kalian copy-paste full ingredients list-nya moisturizer ini ke Inky Decoder, kalian bakalan bisa ngecek kalau kandungan utama ataupun sifat utama dari moisturizer ini tuh adalah lebih dominan humectant sama emollient-nya. Jadi sebenarnya dari awal tuh udah ketebak sih sama gue kalau moisturizer ini tuh tetap nyaman digunakan oleh berbagai jenis kulit termasuk buat yang kulitnya berminyak kayak gue gini. Lalu, let's move on. Sekarang kita bahas dari sisi packaging-nya sendiri. Jadi ini kemasannya sama kayak moisturizer-nya skitifik yang lainnya, ukurannya 30 gram, dan kemasannya itu terbuat dari kaca yang solid dan travel-friendly, nggak berat. Dan di sini pun tetap dikasih sepatulanya. Cuman kalau gue pribadi sih selama ini selalu colet pake tangan yang bersih aja. Lanjut, sekarang kita ngomongin tentang teksturnya. Konsistensinya itu tuh gel cream, gel moisturizer dengan sentuhan velvet gitu ya. Dan dia nggak menggumpal, gampang diratain semuka, dan wanginya menurut gue lumayan luxury sih. Terus ngomongin finish-nya, after fills-nya itu rasanya kalau di kulit berminyak gue masih relatif ringan sih. Makanya nyaman buat dipake dua kali sehari, buat di pagi hari sebelum pake sunscreen, dan di malam hari setelah pake serum, itu nggak masalah. Ini tuh tipikal moisturizer, tipikal pelembab yang penyerapannya relatif cepet gitu ya. Apalagi kalau misalkan di apply-nya, dipakenya itu ke kulit yang udah well hydrated, kulit yang udah dipakein hydrating toner, ataupun yang pada saat kulit kita masih rada setengah basah gitu, abis cuci muka, langsung pake aja. Pasti pada kepo kan, buat kalian yang kulitnya itu kering, dry skin, apakah tetap bisa pake moisturizer ini? Kalau menurut gue nih ya, kalian tetap bisa pake moisturizernya yang ini. Tinggal kalian sesuaikan aja, mau seberapa basah, mau seberapa lembab untuk dosis pemakaiannya. Nah, kalau nanti ternyata kalian ngerasa ini tuh kurang lembab, kurang occlusive feels-nya, kalian tentunya sebelum pake ini tuh bisa diakalin dengan pake hydrating toner dulu, ataupun hydrating serum dulu. And honestly, kalau di gue, ini nggak pernah menimbulkan efek peeling kayak dakian gitu, as long as kalian mesti perhatiin juga untuk jumlah layering produknya, dan kalian mesti inget untuk selalu kasih jeda antara 5-10 menit antar layering produknya, supaya dia itu nyerep dulu. Somehow, gue pun notice kalau moisturizer ini tuh dia kayak ngasih manfaat oil control gitu ya, terus dia kayak blurring pori-pori gitu, kayak primer lah, dia kayak nyamarin tampilan pori-pori, dan buat kalian yang pengguna make up pun, gue yakin kalian bakalan demen sama ini. And then, walaupun nggak disebutin berapa persentase dari tiap bahan aktif utama yang dipake di produk ini, tapi gue bisa ngerasain, gue bisa kasih testimoni, kalau cara kerjanya tetep lembut, gentle, dia nggak abrasif sama sekali dari awal pake itu, nggak mengiritasi. Kalau kalian subscriber selama, pasti kalian pada tau lah ya, kalau kulit gue nih, biasanya kalau pake skincare yang bahan aktifnya itu, kompleks, rame banget, komplit banget, itu biasanya bakalan muncul kayak sensasi cekat-cekit gitu, ada tingling sensation-nya. Untungnya, moisturizer yang udah selengkap ini pun tetep kalem, cara kerjanya nggak pake was-was. Alright, sekarang kita masuk ke sesi ngomongin tentang progress-nya. Hasilnya gimana so far kalau di gue, gue tuh notice ya, kayak dia tuh lebih buat samarin noda hitam bekas jerawat PIH terutama. Sama buat meratakan warna kulit kusam, apalagi kalau misalkan abis sakit nih, gue kemarin ini solusi utamanya sih. Berhubung, dia ini mengandung triple active formula yang no tipu-tipu, gue udah nyobain sendiri, gue udah buktiin sendiri, dan buat kalian yang mengalami masalah kulit kayak flag hitam, tapi masih yang tipis-tipis gitu, kalian tetep bisa cobain pake yang moisturizer ini dulu. Oh iya, untuk menjawab pertanyaan di awal video ini, tentang kenapa gue reviewnya kali ini lumayan telat, karena gue tuh tetep ya harus ngetes tentang stabilitas produknya sendiri, apalagi ini tuh mengandung sim white sama trinesemic acid, yang kadang-kadang tuh dia nggak stabil, cepet rusak. Intinya gue sharing aja, selama pemakaian rutin produk ini, gue nggak pernah keep dia di kulkas, gue cuma keep dia di suhu ruangan aja seperti biasa, dan dijauhkan dari sinematahari langsung. Dan beberapa bulan setelahnya, sampai gue shooting video review ini pun, gue nggak notice, gue nggak merhatiin ada perubahan warna, tekstur, ataupun bau. Bener-bener fine sama sekali, formulasinya menurut gue stabil, dan kalian nggak perlu takut untuk cobain. Dan sebelum closing, nggak bosan-bosannya gue ingetin bahwa, nggak peduli seberapa canggih serum, ataupun moisturizer penceraian kalian pake, kalau kalian masih ogah-ogahan untuk sun protection-nya, dengan pake sunscreen salah satunya, itu bakalan jadi nihil, percuma aja. Nah, kalau masih ada yang kalian pengen tanyain, ataupun buat kalian yang udah nyobain juga, dan kalian pengen sharing reviewnya di kulit kalian gimana, munggo langsung aja kalian ketik di kolom komentar di bawah ini, seperti biasa. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video review kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe, and also don't forget to use your UV protections every single day. So, thank you so much for watching, see you next time.